Pemirsa prestasi dua kepala daerah yakni Basuki Cahayapurnama dan Tririsma hari ini tidak perlu diragukan lagi. Meski demikian dalam memimpin daerahnya, kedua sosok ini memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda dalam memikat hati warga masing-masing. Jakarta membutuhkan banyak orang yang sudah terukur teruji supaya kalian gak beli kucing dalam karung. Itu yang saya katakan, orang bisa bandingkan. Nanti saya pengen namanya waktu pencalonan itu, debatnya itu, program itu adalah seperti itu. Misalnya kayak tadi dia bilang gitu loh, ini Jakarta gimana nih kok beda banget sama Surabaya. Surabaya teru-teru dari api, Jakarta kok belum. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu yang sehat. Kita akan jelaskan kepada masyarakat. Surabaya itu cuma Jakarta Selatan. Ini bukan cuma Jakarta Selatan nih, ini utara, pusat, timur, barat. Itu beda gitu loh. Pernyataan orang nomor satu di DKI Jakarta ini seolah menyaksikan kemampuan wali kota Surabaya Tririsma hari ini untuk memimpin ibu kota. Dengan luas wilayah mencapai 661 km persegi dan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa, DKI Jakarta memiliki segudang permasalahan yang kompleks. Ahok mencontohkan bagaimana dirinya berhasil membenahi Jakarta dalam mengurangi banjir dan menciptakan anggaran daerah yang bersih. Namun, di mata warga Surabaya, wali kota perempuan pertama mereka adalah sosok yang sangat dekat dengan rakyat. Gaya kepemimpinan Tririsma yang kerap belusuan berhasil memikat hati warga Surabaya. Setelah dinilai sukses memimpin sejak tahun 2010, Tririsma kembali dipercaya masyarakat kota Surabaya dengan memperoleh 86% lebih suara dalam pilkada serentak 2014 lalu. Gaya belusuan Tririsma dan cara berkomunikasi yang baik itulah yang dinilai sebagian warga Jakarta tidak dimiliki oleh Basuki Cahayapurnama. Betapa cintanya masyarakat Surabaya terhadap Risma. Dan kita perlu ketahui bahwasannya sekarang inilah saatnya momentum untuk menguji bagaimana rasa nasionalisme kita berbicara Indonesia. Kita sudah tidak berbicara Jakarta atau tidak berbicara Surabaya. Yang kita harus perhatikan sekarang adalah bahwa Jakarta membutuhkan Risma. Sementara pengamat menilai munculnya nama Risma dalam konstelasi politik jelang pilkada DKI merupakan upaya sebagian kelompok yang menginginkan posisi pengganti Risma jika Risma berhasil maju menjadi DKI 1. Risma ke Jakarta itu bukan atas kepentingan PDIP. Itu pasti kepentingan dari orang-orang PDIP ya baik yang ada di pusat yang kemudian bermain dengan PDIP yang ada di Surabaya yang ingin memang mendongkel Risma dari posisinya sebagai wali kota Surabaya. Jadi kalau misalnya dia masuk ke Jakarta dan kalah berarti kesempatan bagi Risma untuk menjadi gubernur Jawa Timur itu juga akan hilang. Kini keputusan siapa yang akan didukung PDI Perjuangan akan menentukan nasib partai tersebut dalam konstelasi politik nasional. Jika salah memilih, PDIP akan berebut kekuatan dengan partai Golkar yang mulai mendekati dua kutub kekuasaan di pusat dan ibu kota negara, Jakarta. Tim Liputan, Metro TV Tim Liputan